Sosok-sosok iblis bernama Sherlatan Iblis Sherlatan ini nanti bakal merasuki vampirnya ini yang melihat dia itu dengan mengambil namanya Kualitas grafis kinclong di summer ini Nomor 1 menurutku Vanitas No Karti Percayalah, ini tuh kayak Warno Seraph, sebuah seri yang punya potensi Secara long term itu bakal jadi keren banget So, karena saya minasan, saya akan kembali sana speak Jadi kali ini, jadi kali ini semoga gak keliatan ngantok lah ya Kelihatan ngantok gak sih? Semoga enggak lah ya Karena emang belum ada istirahat Dari kemarin sampai tadi sore ngedit video yang tidak laku lagi Kali ini kita akan bahas soal satu seri anime summer 2021 Yang mungkin akan menjadi satu-satunya seri yang kubahas di pandangan pertama untuk summer ini Dan itu adalah Vanitas No Karti Seri anime yang keliatannya menurutku kurang begitu dilirik dan kurang begitu dibahas Padahal sebenernya secara long term, secara jangka panjang Punya premis yang cukup kurang dan menjanjikan Langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe Kalau kalian bermanfaatkan kali ini Jangan lupa di follow instagram, jangan di speak Ini pandanganku, gimana pandanganmu? Di summer ini, mungkin satu-satunya yang aku bahas cuma Vanitas No Karti Karena menurutku yang memang segitu pantasnya untuk dibahas di pandangan pertama Aku bahas jadi konten gitu ya Itu cuma seri ini Bukan berarti yang lain jelek, bukan berarti yang lain buruk, enggak Ini pernah aku bahas sebelumnya di pas IG gitu ya, berapa minggu lalu Feelingku berkata kalau memang summer ini tuh line up animenya bakal gak segitu oke-nya Dalam artian gak segitu nendang Bagus, keren, banyak banget Aku ngikutin Bakurema, aku ngikutin Shiro Isuna Aku ngikutin Kanojo Mo Kanojo Dan beberapa lagi lainnya, cuman memang gak senendang itu Sehingga kalau harus memilih mungkin yang better dari kebanyakan semua seri summer ini Vanitas No Karti Maka langsung kita mulai aja, seri yang digarap sama Studio Bones Diangkat dari sebuah manga yang terbit diganggan Joker Garapan Mojizuki Jun Seperti biasa, aku akan mulai dari sinopsisnya dulu Barangkali buat kalian yang belum nonton Ragu buat ngikutin, gak tertarik Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan Dan barangkali menarik minat kalian Vanitas No Karti menceritakan Ini ya, ini ya, apa? Ada vibe-nya Warinoseraf menurutku Ada sedikit vibe-nya Warinoseraf aku rasakan di seri ini Karena premisnya, ceritanya berkutat pada vampire, vampir Dan sebenarnya gak cuma karena vampir doang sih ya Nanti akan aku jelaskan lebih dalam lagi Cuma secara garis besar menceritakan soal vampir Menariknya, kalau di dunia Vanitas No Karti ini Vampir itu gak tiba-tiba ada gitu ya Makhluk mistis, enggak Mereka tercipta terlahir karena insiden seorang ilmuwan Seorang alkemis Dimana insidennya ini dinamai insiden Babel Dari situ, lahirlah munculah vampir-vampir ini Dimana mereka itu terlahir di bawah pancaran bulan merah Sampai suatu ketika Ada satu spesies vampir Ada satu orang vampir Yang lahirnya itu di bawah sinar bulan warna biru Nah otomatis karena beda sendiri gitu kan Namanya perbedaan satu orang yang beda Dimanapun itu Pasti bakal dikucilkan Nah kasih vampir bulan biru yang bernama Vanitas ini Dikucilkan dan diusir oleh para vampir bulan merah Karena si Vanitas ini diusir gitu ya Dia punya sumpah serapah nih Dia berjanji Kalau nanti dia pasti bakal membalas Dan dia bakal melenyapkan para vampir bulan merah Legenda yang terjadi seperti itu Di masa sekarangnya tapi Kita berpindah ke para protagonis kita Para karakter utamanya Dimana ada seorang vampir Cerita kita berfokus pada seorang vampir Bernama Noe Noe ini punya tujuan mencari Kitab Vanitas Jadi si Vanitas tadi itu Ketika dia bersumpah serapah untuk membalas Para vampir bulan merah Dia itu punya sebuah kitab Bernama Kitab Vanitas Nah Kitab Vanitas ini bisa digunakan Untuk memberikan kutukan pada orang lain Pada vampir lain Si Noe berusaha mencari kitab ini tadi Dengan pergi ke Paris Nah dalam perjalanan dia di Paris Di balan udara itu Dia terlibat dalam sebuah kekacauan Sebuah masalah yang ujung-ujungnya Mempertemukan dia dengan seorang pemuda Yang ternyata seorang manusia Yang mewarisi kekuatan vampir bulan biru Jadi retina matanya itu warnanya biru gitu ya Auranya warnanya biru Dan dia ternyata membawa Dan bisa mengendalikan Kitab Vanitas Jadi Kitab Vanitas yang sama ini Dicari-cari sama Noe Itu udah ada di depan matanya dia Dan dipakai sama pemuda ini Setelah semua masalah selesai dan berakhir Usut punya usut Pemuda ini ternyata Namanya adalah Vanitas Dia itu Menyandang dan mendapat Gelar Nama Kekuatan Serta kutukan Dari si vampir bulan biru Yang utama ini tadi Vanitas yang ada dalam legenda ini tadi Tapi Berbeda dengan legenda yang diceritakan Kalau kitabnya itu bakal dipakai untuk Membalaskan dendamnya pada vampir bulan merah Justru si vanitas ini Pengen menggunakan kitabnya itu tadi Untuk menyembuhkan Vampir-vampir yang terkena kutukan Jadi para vampir di dunia vanitas Vanitas Noe Karte ini itu bisa kena Kutukan yang teknik Sebenernya itu kayak kerasukan Jadi para vampir itu Mereka akan melihat Kenampakan gitu ya Ada kayak Sosok-sosok iblis Bernama Sherlatan Iblis Sherlatan ini nanti Bakal merasuki vampirnya ini Yang melihat dia itu Dengan mengambil namanya Yang mana Kepribadiannya Sifatnya Dirinya itu bakal Diambil sama si iblis Sherlatan ini tadi Nah tujuannya si vanitas Pengen menyembuhkan Vampir-vampir yang bernasib Seperti ini tadi Tapi dia gak bisa Melakukan itu sendirian Dia perlu bantuan orang lain Dan dia akhirnya Minta tolonglah Sama si Noe ini tadi Maka akhirnya Bertemulah ini Dua karakter yang sebelumnya Belum saling kenal Punya background cerita Yang beda masing-masingnya Ketemuan Dan meskipun begitu banyak Percek-cekokan yang terjadi Ribut-ribut Mereka bisa dibilang Menjadi partner Untuk menjalankan Misinya si vanitas ini tadi Jadi seperti itu Untuk sinopsis Dari seri vampir ini Opening sama ending Untuk ending Sejujurnya gak ngikutin Gak dengerin Karena berarti Ketika pertama kali aku denger Menurutku gak catchy gitu ya Cuman gak ngerti Kalau kalian merasa itu menarik Keren Asik lagunya silahkan gitu Cuman menurutku gak catchy Makanya aku dengerin Cuman untuk openingnya Aku suka banget Ini salah satu opening yang Tidak mungkin Dan tidak bisa aku skip Di summer ini gitu ya Selain karena lantunan lagunya Aku juga suka banget Dengan animasinya Yang mempertontonkan Yang mengekspos Menekankan pada Arsitektur Gaya Eropa Abad 18-19an Nah untuk Kelebihannya Apa sih yang bikin Kita was menonton seri ini Pertama mungkin aku harus Singgung dari grafisnya gitu ya Animasi Karena kok menurutku pribadi loh ya Mungkin Kualitas grafis Kinclong Di summer ini Nomor satu menurutku Vanitas No Karti Studio Bones Selalu berhasil Mengeksekusi Seri anime itu Se-immersif mungkin Semirip mungkin Dengan Material source-nya Kalian bisa lihat Tadi aku bilang Arsitekturnya Bangunan-bangunannya Tata letak kotanya Kemudian partikel-partikel Kecilnya ketika Ngeluarin I don't know apa itu Sihir Atau apapun itu lah ya Kekuatannya itu Itu juga keren banget gitu Itu bagus banget Dan ada satu efek gitu Satu efek animasi Yang mirip kayak One for all-nya si Deku Dimana ada kayak Sinar cahaya Belok-belok-belok-belok gitu ya Itu juga ada Di Vanitas No Karti Cuman warnanya biru Dan itu menurutku Satu sentuhan kecil Yang bagus banget gitu Secara grafis Secara animasi Top-notch menurutku Yang kedua Itu adalah Ceritanya itu Unpredictable Kalau misalnya kalian lihat Seri lain Biasanya itu Di 1, 2, 3 Pesada awal Kalian sudah mengerti Arah ceritanya Kemana Di kepala kalian Kalian sudah ada bayangan nih Nanti keseluruhan ceritanya Bakal kayak apa Ujungnya kayak mau kemana tuh Kalian sudah Ada bayangan gitu loh Sengahnya Tapi Vanitas No Karti Aku nggak mendapatkan itu Dan menurutku Itu menjadi kelebihan Menjadi kekuatan Meskipun mungkin ada Orang yang akan bilang Ih berarti nggak jelas dong ceritanya Berarti plotnya nggak ada dong Mungkin orang akan menganggap Seperti itu Cuman buatku itu kelebihan Karena berarti kita Nggak ngerti gitu loh Nanti cerita ke depannya Akan seperti apa Kalian nonton Bakurema gitu misalnya Menceritakan Kalian sudah ngerti Di awal cerita Si karakter utamanya Bisa kembali ke masa lalu 10 tahun yang lalu Dan dia bisa mengulangi Kehidupannya dia Dia punya kesempatan Untuk kuliah lagi Di jurusan Dan universitas yang beda Kalian sudah ada bayangan Nanti outputnya Akhirnya Dan dalam perjalanan ceritanya Dia pasti akan menghadapi Begitu banyak Kesempatan-kesempatan Berbeda Yang baru Yang belum pernah Dia alami sebelumnya Dia akan menghadapi Jalan cerita yang baru juga Yang semoga di akhirnya Hidupnya bisa jauh lebih baik Dibandingkan sebelumnya Tapi Vanitas Tukarte Kalian nggak akan dapatkan itu Kalian nggak ngerti Nanti ujungnya mau kemana Kalian paham Oke Vanitas mau menyembuhkan Para vampir Noe bakal ngebantu Vanitas Oke Tapi rintangan dan konfliknya Nanti itu apa aja Terus cara menggabungkan Antar ceritanya itu loh Jalan menuju kesananya Menuju endingnya Kalian nggak ngerti Bakal seperti apa Buatku itu menjadi Sebuah kelebihan Ceritanya jadi unpredictable Alasan yang ketiga Jelas adalah misterinya Di awal aja Kita udah dikasih tau nih Kalau ending ceritanya Keliatannya nggak akan semulus itu Di awal cerita Di episode 1 Itu udah kayak Boruto Meskipun sejujurnya aku Nggak ngikutin Dan nggak suka Boruto lagi Tapi kita tau Di awal cerita Boruto Itu ada si Kawaki Ngelawan Boruto Itu di masa depan Diceritakan seperti itu Tapi di masa sekarangnya Kita tau bersama sekarang Kawaki sama Boruto Meskipun ada cekcoknya Meskipun kadang berantem Nggak akur Tapi mereka ya akrat Begitu kan Mereka jadi partner nih Saling melengkapi Satu sama lain Nah Vanitas Locarte Akan seperti itu juga Keliatannya akan seperti itu Karena di episode 1 Dijelaskan Si Noe-nya tuh Ngasih narasi Gitu ya Dia ngomong sendiri gitu Monolog Dimana Ini akan menjadi Awal cerita Mereka berdua Perjalanan mereka berdua Hingga nanti Akhirnya Dia terpaksa Harus membunuh Si Vanitas Dan selama kalian mengikuti Perjalanan cerita Per video ini dibuat episode 7 Di setiap episodenya tuh Ada aja Misteri Ada aja fakta Ada aja hal-hal baru Yang terungkap Makanya tadi aku bilang Ada vibe-nya Warino Seraph Karena ceritanya kayak Warino Seraph gitu Diceritakan Kayak di awalnya tuh Premisnya cetek gitu Gak ada hal yang bakal Ceritanya Main blowing Makin panas gitu Kalian mungkin gak akan Mendapat yang itu di awal Tapi seiring berjalannya cerita Kalian akan mengerti Satu demi satu Kenyataan Itu bakal terungkap Bakal terekspos Dan itu nanti akan menjadi Satu benang merah Ke ujung ceritanya Dan kayak yang pernah aku singgung Aku lupa di video apa Sebelumnya Aku tuh suka dengan Seri yang pertarungannya itu Berkelas Yang berarti gak cuman Asal tarung-tarung aja Kuat-kuatan otot Kuat-kuatan teriak Siapa yang teriaknya Lebih kenceng Punya iblis di dalam tubuhnya Bangkit terus menang Kayak gitu Enggak Pakai otak Pertarungannya pakai otak Meskipun Secara kekuatan Gitu ya Basis kekuatan Gak yang terlalu wow Secara koreografi Yang gak terlalu mewah banget Secara animasi Yang gak yang kinclong sekali Kayak KNY gitu ya Tapi Ada pada tarif yang Keren Tarif yang bagus banget Jadi itu menurutku Empat alasan Yang bikin ini seri Segitu kuatnya Segitu mencoloknya Di summer ini Meskipun Mungkin bisa dibilang Underrated gitu lah Karena banyak orang Keliatannya tidak menyinggung Tidak membahas Terkait seri Vanilla Snow Carte ini Tapi percayalah Percayalah Ini tuh kayak Warne of Seraph Sebuah seri yang punya potensi Secara long term Itu bakal jadi Keren banget Mungkin tidak akan Se-epik AOT Jelas gitu Tapi Ada potensi Punya hal menjanjikan Yang bakal bisa Dideliver nantinya Dan bakal bikin kita Terpukau Jadi itu aja untuk kali ini Itu pandanganku terkait seri ini Semoga buat kalian yang Belum nonton Belum tertarik Barangkali bisa tergugah Dan mau ngikutin Buat kalian yang sudah ngikutin Gimana pendapat kalian Terhadap seri ini Silahkan di-like videonya Kalau komentar Jangan lupa komentar Di-share teman-teman kalian Dan terakhir Jangan lupa di-follow Instagram Dan subscribe Dan subscribe Buat kalian yang mau Kekati Lebih banyak aku tentang anime Dan manga Terima kasih Karena nonton Itu yang aku suka Dan jangan lupa Aku langsung tidur Soal See you guys Sub indo by broth3rmax